Ya, jangan komen, terima kasih Halo, Assalamualaikum, selamat sore Hari ini saya mau bikin baso aci Nanti ada isiannya juga Yaitu saya mau isi keju mozzarella Kita langsung aja ya Ini posisi kompor masih mati ya Kita langsung masukin aja 150 gram tepung terigu 3 siung bawang putih ya Bawang putih dihaluskan Saya mau pakai kaldu sapi 1 sendok teh Terus kaldu ayamnya 1 sendok teh Mau saya kasih garam 1 sendok teh Mau saya kasih gula 1 sendok teh Terus Mau saya kasih merica Secukupnya Ada air 250 ml Kita campurkan ya Sekarang kita aduk Sekarang kita nyalakan kompor Pakai api kecil aja Pakai api kecil ya Kita aduk-aduk terus Sampai benar-benar mengental ya Ini harus diaduk ya Biar tidak mengembal di bagian bawah Dan tidak gosong Kita matikan Kita matikan Kita pindahkan Terus Ini kan masih Ini ya Masih agak sedikit panas Diangat ini Masukin Tepung tapioca 150 gram Setengah dulu ya Nanti gampang Dimasukin lagi Kita langsung aduk Hati-hati ya Panas Karena kalau masih panas Lebih baik sih ya Jadi Tidak begitu keras Jadi enak gitu Bisa langsung nempel gitu Ini sisanya ya Kita masukkan Nah disini Saya punya daun bawang Secukupnya ya Ini hasilnya Kalis banget tuh Nah sekarang tinggal kita bulat-bulatkan Dalamnya mau saya kasih Keju mozzarella ya Gak semuanya Sebenarnya Sebenarnya Lebih enak lagi Dengan Tulang rangu ya Next akan saya share lagi Dengan Tulang rangu Kali ini saya Ini dulu ya Yang original Dengan keju juga Bebas ya Maunya Seberapa besar Ini sudah saya siapkan Air panas Terus ini ya Ini yang kecil Ini tanpa isian Dan ini yang besar Saya kasih Keju mozzarella Jadi tahu ya Yang mana ada isinya Yang mana Gak ada Ini airnya kan tadi Sudah mendidih ya Kita langsung Masukin aja Kita rebus Sampai dia Benar-benar Mengapung ya Kita Kalau ini Sudah berubah warna ya Warnanya juga Agak sedikit bening Dan ini Yang memang dari tadi Ini udah Ini udah Mengapung ke atas Atau Jangan mengancek Matang atau tidaknya Bisa dengan Tusuk gigi ya Ini mau saya coba Tusuk Nah Ini juga Ditusuk gigi Itu Sudah Beda ya Warnanya Ini tanahnya Sudah matang Ini Air ringnya Tujuannya Biar Basu acinya Itu Tidak Lengket Antara satu sama lainnya Jadi Biar terpisah Gitu Ini kan udah nih Udah kita masukkan Ke air dingin Langsung Kita Angkat Ya Hasilnya juga Dia gak lengket Alhamdulillah Ini ya Sudah selesai Basu acinya Biar 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 Kita Dibihar